Maka sering-seringlah kita menghadiri pengajian, sering-seringlah kita memperoleh penjelahan dan tujuannya. Begitu pulang ke rumah, insya Allah ada kedamaian, ada kenyamanan, ada perbaikan, ada harapnya. Namun kalau tidak pernah rupiah kita yang tersiram dengan kajian-kajian, ceramah-ceramah, dia lama-lama seperti kanaman. Awalnya sukur bagus, tapi jarang disertuk, jarang disiram. Secara evolusi perlahan-perlahan dia akan lain. Maka dikatakan al-imah yasid, wayang usia hidup di toa, wayang usul mil, masih bertambah dengan kecahatan, insya Allah kecasnya naik, tapi kalau sudah mulai males-malesan, males-rasan, ya otomatis berdaya pun, jauh-jauh di barat orang sakit, gampang kemasukan B, virus. Orang lalu staminanya atau daya tanggungunya, dan kiri kanannya padu pulang, ya. Jadi, ikut, batu. Jadi kita di rumah, ya. Bapaknya padu, anaknya habis anaknya, kakaknya ambilnya, dan ibunya tadi. Seperti itu lah gambarannya. Terima kasih.